Pandemi COVID-19 telah membawa dampak pada sektor real, produktivitas menurun, daya beli, melemah, dan kesejahteraan masyarakat terancam. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Anda menyelamatkan warga bulungan yang menjadi korban PHK atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19? Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, dalam rangka untuk mengatasi korban PHK akibat pandemi COVID-19, salah satu program yang kami tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan adalah salah satunya melalui pemberian kredit mesra, kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk upaya membantu saudara-saudara kita yang terkorban dampak COVID-19 tersebut sehingga akan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat secara mandiri dan menjadi wira usaha-wira usaha yang ada di daerah. Tentu ini adalah langkah yang harus kita lakukan ke depan. Di samping juga kita ingin memastikan ada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui mantra, yaitu masyarakat terampil dalam hal ini menjadi salah satu program yang akan nanti kita usung dan kita laksanakan dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bulungan terkait dengan masalah COVID-19 tersebut. Ya kebetulan juga saat ini kami melanjutkan visi-visi membangun Bulungan Bodoat Pangan Maju Masyarakat, kebetulan juga visi itu juga berlanjut yang dari kemarin tahun lalu di masa saat ini dampak pandemi Bulungan tidak ada yang di PHK-kan karena Bulungan adalah maju dalam ekonomi pangannya, beda dengan daerah-daerah yang berindustri, yaitu mungkin kita bersyukur sehingga pada saat ini belum ada yang kita tahu di PHK-kan. Terima kasih. Baik. Oke.